Hizbullah melancarkan serangan bertubi-tubi ke perbatasan hingga Israel bagian utara. Terakhir, sebanyak 250 rudal dan drone Hizbullah menghantam Israel hanya dalam 24 jam. Kini terungkap 200 ribu warga Israel utara kabur lantaran depresi diserang Hizbullah. Newsweek mengungkap kebohongan Israel terkait warganya yang kabur dari wilayah utara. Pasalnya, Israel menyebut sekira 60 ribu orang mengungsi dan meninggalkan perbatasan Lebanon. Namun Newsweek melaporkan sejatinya pemukim yang meninggalkan Israel utara sebanyak 200 ribu orang. Adapun angka itu tercatat sejak Hizbullah melancarkan serangan ke Israel pada 2023 silam. Sementara surat kabar Israel, Yediot Ahronot melaporkan para pemukim merasa depresi. Bahkan warga sipil selalu mempertanyakan cara apa yang dilakukan untuk mengakhiri mimpi buruk serangan roket Hizbullah. Seorang pemukim Israel yang tinggal di perbatasan mengatakan bahwa warga sipil hidup di antara roket-roket militan Lebanon. Ia pun menggambarkan situasi di perbatasan sangat mengerikan. Ia menambahkan komunitas utara telah runtuh pasalnya bisnis ditutup dan tak berpenghuni. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.